Setahu saya dia gak pernah berani mengucapkan kata dungu pada saya. Mulai seru. Nanti. Sebentar. Tolong wakili. Karena saya gak bisa langsung tolong wakili. Tapi bencinya sama saya. Rocky Gerung tidak berani pada Budiman Sujid Niko? Seingat saya belum pernah mengatakan itu pada saya. Karena memang tidak dungu dia? Ya pasti. Minimal sampai segmen ini saya belum ucapin itu. Budiman Sujid Niko, aktivis 9798. Jadi menurut saya, pantas apabila Rocky Gerung agak sedikit segan, bahkan mungkin dia berpikir berurang kali ya. Dia berpikir ya kalau jika mengatakan dulu. Untuk yang satu ini, saya pun juga tidak terima. Misalkan seandainya dia ngomong, ngomong dulu gitu ya. Jadi, dua sosok, dua sosok yang menjadi tolak ukur kebenaran di negeri ini sebenarnya. aktivis 9798 ya inilah orangnya guys. Jadi, Mas Budiman Sujid Niko ini, itu yang paling dulu ya. Dulu yang paling sangat vokal sekali. Dan dia rela ditangkap bahkan ya. Pokoknya berliku-liku lah kehidupannya. Dia mengalami ditangkap, dia mengalami dibully, dia mengalami juga sedikit penyiksaannya pada waktu itu ya, pada rezim Soeharto ya. Dan yang kedua adalah Andrian, Bang Andrian Nabi Tulu ya. Andrian Nabi Tulu. Jadi, dua orang ini guys. Apabila kalian ingin melihat kebenaran Indonesia ini, carilah orang ini guys. Jadi, orang ini yang benar-benar memang menginginkan reformasi, yang benar-benar menginginkan negara ini lebih baik guys. Dan dia benar-benar paham, benar-benar tahu guys. Arah negara ini harus kemana dan bagaimana, dia lebih tahu guys. Jadi, dua orang ini, Bang Andrian dan Mas Budi, ini menurut saya sebagai tolak ukur kebenaran yang ada di negeri ini. Pokoknya, yang dibela dua orang ini, itu sudah pasti memiliki kebenaran. Oke, dan seperti yang kita ketahui, saat ini adalah mereka berdua itu di pihak dihubung di Kabinet Jokowi. Dan ada lagi guys, ada lagi aktivis yang menurut saya, yang sangat komponen sekali, aktivis yang menurut saya sangat terdas guys. Aktivis yang juga vokal guys. Dan menurut saya aktivis ini juga berpengaruh guys. Tapi guys, tapi aktivis ini juga, menurut saya ya makanya, makanya guys. semua itu yang ada di dunia ini, pasti ada dua sisi guys. Jadi, kalau ada yang baik-baik, ada yang buruk. Jadi, menurut saya aktivis yang dua ini kebalikannya guys. Kebalikannya, dan itu, kalau aktivis ada, ada dua aktivis ini, yang terlibat dalam Kabinet, yang terlibat dalam kubu seseorang, itu juga sangat pengaruhnya besar guys. Siapakah dia? Fadri John dan Fahri. Oke? Fadri John, Fahri Hamdiah. Jadi, dari mulut mereka guys, itu bisa mengakibatkan kehancuran, kegantuan guys. tapi, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, aku melihat guys, aku melihat, akhir-akhir ini guys, akhir-akhir ini mereka agak sedikit damai, mereka agak sedikit menurunkan ikutnya, dan insya Allah guys, insya Allah, negeri ini akan aman, apabila mereka tidak terlibat di kubu manapun, atau mungkin dia posisi neutral, atau mungkin dia, pokoknya tidak di kalangan katerna guys. Jadi, empat aktivis ini sangat pengaruh sekali guys. Yang dua, sejak awal memang sudah di kubu kebenaran, yang dua, yang dua ini masih tarat mencari kebenaran guys. Jadi, pikiran di hatinya itu sebenarnya untuk apa? Apakah dia lupa masa reformasi dulu, atau mungkin memang dia, pola pikirnya berbeda guys. Tapi kalau menurut saya, aktivis 97-98, bukan hanya yang saya sebutkan ya, banyak juga, seperti Bung Masiton, dan banyak lagi ya. Jadi, menurut saya, empat orang yang paling vokal saat ini, yang mudah kita kenal ini, ini, yang, benar-benar berpengaruh di dalam negeri ini guys. Jadi, apabila, suatu kubu ada empat orang ini, itulah yang mengarahkan, negeri kita harus kemana. Jadi, kalau empat orang ini, di jalur kebenaran guys, aku yakin guys, negeri ini sangat aman sekali. Yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita diralkan, Pak Riham Yah, Pak Rizun ya, itu di jalan kebenaran, dia di kubu yang benar, dan bisa bergabung dengan, Bang Andrian, dan juga Mas Budi. Oke, dan itu yang sangat-sangat saya harapkan guys. Dan itu, menurut saya gini guys, sesuatu yang berjuang, anggap saja berdiri ya, maksudnya, kalau bangsa ini, pendiri bangsa, yang berjuang, itu secara otomatis, pasti memiliki jiwa, benar-benar berjuang, dan cita-cita yang luhur guys. Jadi, tidak mungkin, dia, sebagai, dia memiliki jiwa pengkhianat bangsa ini guys. Dan, mereka, para aktivis 97, 98, itu, benar-benar, mereka, bukan hanya pendemu guys, mereka bukan hanya, mahasiswa guys, tapi mereka benar-benar berjuang guys, berjuang untuk negeri ini, agar lebih baik guys, berjuang untuk reformasi, berjuang untuk, pemerintahan baru, untuk mewujudkan, keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia guys. Dan, itu bukan hanya pikiran guys, tapi, mengorbankan waktu dan nyawa guys. Bahkan, yang lainnya, tahu sendiri guys, yang lainnya, lari di puru, hingga saat ini, tidak tahu rimbanya, tinggal nama saja, tidak tahu kuburnya, dan ada yang, di jerat, disiksa, dan ada, ada yang ditangkap di penjara, ada yang dibebaskan, ada juga, tidak tahu lah nasibnya guys, tidak dipublikasikan. Jadi, benar-benar guys, benar-benar, aktivis 97, 98, itu benar-benar, berjuang guys, berjuang, seperti, pada waktu dulu, era, berdirinya bangsa ini guys, jadi, jiwa-jiwa pejuang ini guys, jadi, untuk mengkhianati negara kita ini, untuk mengkhianati rakyat ini, aku rasa tidak mungkin guys, tidak mungkin, kecuali jiwa berput ya, hati-hati, jiwa berput, jiwa berput, pasti guys, pasti akan seperti itu, karena apa, hati pikirannya, sudah jauh dari kebenaran, dan otaknya, hanya ingin, merebut kekuasaan, jadi, berbeda ya guys, dan, simpulkan sendiri, dan, cerna sendiri, aku rasa cukup sekian, salam damai selanuh, salam, reformasi, salam perubahan, salam akal sihat, salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,